Halo terakhir, salam satu lahir Timnas Belanda merupakan salah satu timnas terkuat di Eropa Mereka telah menghasilkan ratusan pemain-pemain berkelas yang tidak sedikit diantara mereka menjadi legenda Salah satu pemain terbaik yang disilikan Belanda adalah Johan Kreef Yang menjadi legenda dan mempera keresai takik total football atau Tiki Taka Selain itu, beberapa pemain bintang seperti Dennis Bergkamp Frank Ritschkart Rutkulit hingga Marko van Basten juga berhasil dari Timnas Belanda Tetapi, mengapa Timnas Belanda tidak lukis sebagai raja tanpa mahkota? Alisanya sendiri karena Timnas Belanda merupakan Timnas besar yang masih dibilang miskin gelar Baga kompetisi pilihan dunia, Belanda selalu gagal di final Tercatat, Belanda sudah tiga kali masuk final, tepatnya tahun 1974 Sejak tahun 1974, 2008, dan 2010 Namun tersetapun final yang berhasil dimenangkan oleh Belanda Padahal, skuad mereka saat di final tak buruk-buruk amat Di tahun 1974, mereka memiliki Johan Kreef sebagai bom berandalan mereka Sementara di tahun 1978, meskipun Johan Kreef mengundurkan diri Mereka masih memiliki rootkrol sebagai kapten dan pemain bintang seperti Wim Ritschbergen dan Donny Reb Sementara pada Piala Dunia 2010, mereka memiliki nama-nama seperti Robin van Persie, Arjen Robben, hingga Wesley Sineider Namun, Dewi Fortuna nampaknya tidak berpihak pada Belanda di kompetisi empat tahunan itu Di level Eropa, prestasi tertinggi mereka adalah menjuarai Piala Eropa 1988 Setelah mengalahkan Uni Soviet 20 Yang memang merupakan prestasi tertinggi mereka Sampai saat ini, mereka masih belum mampu menjuarai Piala Dunia Maka mereka tidak kelulus kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Eropa 2016 Namun kini, tim Nas Belanda mulai bangkit dari keterpurukan Tim dengan ciri khas seragamnya yang berwarna orange ini melalui kembali memperlihatkan taringnya yang sempat tumpul Sebagai bukti, pada pertandingan terakhir, mereka mampu menjelaskan terpansir Jerman dengan skor cukup telak 24 Pada kualifikasi Piala Eropa 2020 Tak hanya itu, sebelumnya tim ini juga mampu menembus babak final UEFA Netanyahu League Meski akhirnya harus takluk dari Portugal dengan skor tipis 1-0 Kesuksesan kecil tim Nas Belanda ini terlepas dari kebaranian Miner Koumen Menyingkirkan nama-nama bekening setelah menghiasi tim orange Jam 1 dekadat terakhir Seperti Arjen Robben Dan Wesley Sinéider Digantikan dengan pemain-pemain muda bertalenta Sebut saja Franky de Jong Martin Deron William Dom Dan Virgil van Dijk Kini, dengan bermodalkan pemain muda Tim Nas Belanda mempunyai masa depan Menjadi tim besar Bahkan bisa jadi menjuarai pilihan dunia berikutnya Terima kasih telah menonton! Dan perseparti Yes Pornuh Ok Terima kasih.